Halo semua, saya Laura Gabriela akan memaparkan hasil wawancara saya dengan 3 orang hebat yaitu Ibu saya sendiri, Ibu Lisbeth Riam, Ibu Lilik Rahmawati Dari Dinkes Kalimantan Menah, dan Kak Dandi Panungkunan dari Direkturat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kesehatan Kesehatan. Sebagai seorang ibu yang memiliki 7 orang anak, Ibu Lisbeth sudah terbiasa dengan proses pelayanan kesehatan baik dari puskesmas maupun dari rumah sakit. Sejauh ini, Ibu Lisbeth hanya merasakan 1 kali pelayanan kesehatan yang kurang baik. Tentu Ibu Lisbeth ingin mendapatkan pelayanan yang terbaik sebagai seorang pasien. Hal inilah yang akhirnya mendorong beliau setelah bekerja sebagai ASM, tempat rumah sakit yang dimaksud, mendorong bupati akhirnya meningkatkan pola pelayanan rumah sakit yang efektif dan efisien. Hal inilah dimaksudkan agar setiap rakyat yang membutuhkan pertolongan mendapatkan haknya untuk hidup sehat sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009. Selanjutnya, saya berbincang secara virtual bersama salah satu di pegawai Dinas Kesehatan, yaitu Ibu Lilik Rahmawati. Beliau dipercaya untuk menjadi Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat di Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah sejak tahun 2018 hingga sekarang. Nah, kami membahas banyak tentang promosi kesehatan sebelum ada COVID-19. Kami juga membahas beberapa orang atau kebanyakan orang mungkin mikir kalau cuci tangan itu buat apa ya? Nggak cuci tangan, aku nggak langsung biare kok. Hal inilah yang menjadi keunikan sekaligus tantangan dari promosi kesehatan karena dampak. Pesannya, banggalah dengan diri kalian, menjadi diri kalian sendiri. Orang Kesehatan itu orang hebat, orang yang bisa membawa perubahan. Karena kita lah yang bisa menjadi, membuat orang melihat kita ya. Tapi kalau kita bilang, enggak, kita biasa-biasa aja ya kan. Biasa-biasa aja seperti itu ya. Bawa nama Kesehatan karena seperti ini ya. Setelah itu, terkait Puskesmas, Kak Dandi dan Direkturat Jenderal Pelayanan Kesehatan mengatakan bahwa Puskesmas itu milik kementerian dalam negeri melalui dinas kesehatan. Di Kemenkes, diurus tersendiri oleh Direkturat PKP atau Pelayanan Kesehatan Primer. Kemudian, kinerja, kualitas, dan kompetensi pegawai daerah yang berpusat dan berbeda. Direkturat Jenderal Pelayanan Kesehatan berperan menyiapkan standar dan kompetensi untuk penyediaan layanan kesehatan. Menjadi masalah yang dibahas di Kemenkes juga karena berkaitan dengan butuh pelayanan. Ketika pasien tidak puas, maka akreditasi Puskesmas atau rumah sakit tersebut tidak baik. Jika akreditasi tidak baik, tidak bisa bekerjasama dengan program JKN Pemerintah, sehingga pemasukannya juga berkurang. Berkesan buruk kepada dinas kesehatannya juga. Masyarakat tidak ada yang mau mendatangi. Namun, perlu diingat bahwa pelaporan masalah kesehatan dianjurkan ke pemerintahan daerah terlebih dahulu. Oh iya, tapi masyarakat yang berpartisipasi. Ini, karena kita kan belajar namanya, dulu saya belajar PPM ya, Pemerintah Sian dan Pemberdayaan Masyarakat. Lupa, Pak Adi Sasongko yang ngajar saya, mungkin beliau sudah pengsyut dari PKIP. Jadi, ya memang masyarakat, kalau masyarakatnya nggak menjadi target utama, ya pemerintah seberapa besar dananya pun pasti akan habis. Ya sekarang COVID, kalau masyarakat prokesnya nggak pernah dijalankan, ya wassalamanya. Kayak di India kan, karena masyarakatnya itu bebas-bebas saja. Seberapa pintar pun pemerintahnya, kalau masyarakat nggak diajak atau nggak teredukasi dengan baik, pastikan gagal. Karena kan intinya kita, makanya dulu kita mainan proses piring terbang kan, ya masyarakat semua diajak belajar. Dari yang nggak tahu, menjadi tahu. Itu kan belajar kan? Kayak kita kan belajar dari yang nggak tahu tentang apa-apa mereka semua jadi tahu. Karena kita belajar. Masyarakat juga diajak itu belajar. Nah, masyarakat di Indonesia, beda sama Jepang. budaya-budayanya. Di Jepang kalau, ya tahulah disiplinnya. Kondisi ini harus dipecut dulu mungkin baru pakai misalkan. Ya, saya nggak tahu di lingkungan kalian ya, kalau mau pas keluar rumah atau pas lagi mau keluar ke supermarket, pakai promos atau nggak, apa pakai masker atau nggak, paling standar lah. Makanya, kalau masyarakat, makanya kita ada kok nama Direkturat Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat. Itu di Kesmas. Di Jepang-Jepang Kesmas ya, Jepang-Jepang Kesehatan Masyarakat. Itu menangani bagaimana memperdayakan masyarakat, mempromosikan kepada masyarakat, supaya masyarakatnya menjadi aktor utama dalam membangunan kesehatan. Jadi yang nggak tahu, menjadi tahu. Jadi mereka yang berhak, mereka yang menjalan kesehatannya dengan sungguh-sungguh. Jadi kalau dibilang masyarakatnya nggak di, apa, nggak di, jadi target sasaran itu ya sara. Semua perannya selesai besar, peran masyarakat paling besar masyarakat gitu. Didukung dengan program pemerintah, kalau pemerintah yang nggak dukung, nggak ngebab-ababah, justru juga. Tapi kalau masyarakat, kita udah ngasih duit, nggak ngasih program, kita ngasih contoh, tapi masyarakatnya nggak melaksanakan juga, atau nggak mau acu dan acu-acu aja, ya sama aja, bom. Nah bagaimana caranya untuk menjangkau mereka agar turut, nah itu tadi bilang, kita ikutin program, apa, ini sih lebih banyak ke diara, ya mereka jadi kader lah, kader kesehatan. Masih nggak kader kesehatan. Di puskesmas ya, biasanya di tingkat puskesmas ya, jadi kader kesehatan. Jadi misalkan kalau tentang, tentang jentik nyamuk, tentang malaria, misalkan dengan TBD bagaimana, pas ke hujan seperti ini bagaimana, bukan mereka tahu, atau kondisi pas ibu hamil bagaimana, ya itu, ya buat kader. Nah itu yang mungkin sekarang lagi di, apa, diberdayakan, di, apa namanya, dipromosikan. Karena, jujur aja saya bilang, anggaran kita itu lebih banyak, apa namanya, kuratifnya dan rehabilitatifnya, dibandingkan promotif preventifnya. Ya, kurang, prompretnya itu dibandingkan kuratif rehabilitatif, lebih banyak, makasih bilang. ya itu menunjukkan, pandangan politiknya, pemerintah di situ, presidah atau menteri, mengutamakan, kuratif rehabilitatif, walaupun sekarang, dari jamannya Pak Menteri yang dulu, Pak Terawan, yang ingin mengembalikan, puskesmas, ke kitohnya. Suanya. Apa itu? Sebagai pusat kesehatan masyarakat, sebagai pusat pemberdayaan masyarakat. Kalau kalian tahu, baca dari pemerintah, puskesmas ya, kalau nggak salah, pemerintah, ya, setelah itu 75, 2014, berapa ya, juga, puskesmas itu ada tiga fungsinya. Walaupun ya, dua itu terkait promotif preventif, satu terkait kuratif rehabilitatif. Nah, ini banyak yang dipakai yang ini, yang kuratifnya ini. Ngobatin pasien, ngobatin, 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 padahal fungsinya yang dua ini, yang kalau kita bahasakan, apa kenapa, deklarasi al-malada, dari FHC itu, apa, FPHC itu, primary health care, salah satunya adalah mengembangkan bagaimana masyarakat menjadi oh iya teman-teman, masalah kebijakan tidak bisa disebutkan, karena hal itu merupakan hal yang tidak bisa asal diberitahu. Membicarakan kebijakan kesehatan, bisa dilihat dengan RPJMN yang sudah tersebar di internet, namun perlu diingat bahwa membuat regulasi dengan analisis masalah, harus ada harahan dari presiden, perencana politik, atau teknokratik, atau dari ahli atau masyarakat. Menelah masalah, membuat kajian berdasarkan masalah, diusulkan ke Direkturat Jenderal Plan Kesehatan, kirim surat ke rumah sakit terkait, kemudian kirim ke menteri, dikaitkan dengan aturan yang ada, dan terakhir dipormulasikan peraturannya. Sekian hasil wawancara saya dengan tiga orang hebat itu. Yang ingin saya angkat di sini adalah, kesehatan itu adalah hal yang paling penting untuk dimiliki oleh semua rakyat. Jika mereka sakit dan membutuhkan intervensi kesehatan, maka tempat yang mereka datangi adalah puskesmas dan rumah sakit tertentu. Oleh karena itu, sebaiknya pelayanan kesehatan dapat diperketat dengan baik, dan dilakukan se-efisien dan se-efektif mungkin melalui kebijakan kesehatan yang sudah dibuntuk oleh pemerintah. Terima kasih telah menonton!